Bisa pasca amruknya dua atap ruangan kelas Madrasa Sanawiyah Al Munawaroh di Dusun, Ciawilarang, Desa Cihairang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Jawa Barat, Kementerian Sumedang mengusahakan proses KPM di MTS tersebut terus berjalan. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni mencari lokasi sementara sehingga proses KPM tidak terganggu dan bisa berjalan seperti biasa. Pasca amruknya dua atap ruangan kelas Madrasa Sanawiyah Al Munawaroh di Dusun, Ciawilarang, Desa Cihairang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kemenag Sumedang mengusahakan proses KPM di MTS tersebut terus berjalan. Kasih Pendidikan Madrasa pada Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Suwarno, mengatakan untuk solusi kegiatan belajar-mengajar di Madrasa Sanawiyah Al Munawaroh, Subedang Selatan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kepala Dewan Guru serta Ketua Pengawas Madrasa. Dikatakan Suwarno, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai relokasi tempat belajar siswa kelas 7 dan 8 yang atap ruangannya ambruk tersebut. Rencananya akan direlokasi ke Majelis Saklim tak jauh dari lokasi. Kepala Dewan Guru mengajar di MTS Al Munawaroh, Sumedang Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan dan Sekarang. Kami sudah koordinasi dengan pihak Pak Kepala, langsung dengan Dewan Guru disaksikan oleh Pak Ketua Pokjawas Madrasa. Insya Allah nanti besok hari kami akan berkunjung lagi terkait dengan sarana sehingga KBM itu tetap berjalan dengan lancar. Barusan ada terobosan dari ada masjid yang dekat, disitu ada sarana Majelis Taklim, bisa digunakan untuk kelas 7, kemudian kelas 8 karena ini ada 2 kelas yang runtuh atau robo. Kami masih nanti besok koordinasi dengan pihak Kepala Desa tentunya. Mudah-mudahan doa restu semuanya dan kami di sesi pendidikan Madrasa akan memberikan solusi-solusi yang lain terkait dengan bagaimana menyembuhkan mental peserta didik yang ada di sana dengan kejadian hari ini. Mudah-mudahan ini ada jalan terbaik tentunya. Suwarno mengimbuhkan kini pihaknya tengah fokus berkoordinasi dengan berbagai pihak di bidang pendidikan untuk mencari solusi lainnya selain relokasi. Selain itu terkait dengan cara penyembuhan mental peserta didik pasca kejadian agar bisa kembali menjalani pendidikannya seperti biasa. Diki Guntara, Bandung TV